Pendekar mabuk jilid 25. Sementara itu, nelayan tua ketika mendengar ucapan-ucapan ini dan melihat sikap Song Wucu dan Lui Syok yang galak mengancam menjadi ketakutan. Ia berjongkok di dalam perahunya dengan tubuh menggigil dan mulutnya tiada hentinya menyebut nama muda sambil memohon, On Mi Tohut. Lindungilah hamba, dengan sikap tenang sekali Guat Kong dan Cui Giyok lalu keluar dari perahu dan berjalan maju menyambut kedatangan kedua orang itu. Setelah mereka berhadapan, Lui Syok menudingkan telunjuknya ke arah muka Guat Kong dan membentak, Bangsat kecil, apakah kau yang bernama Guat Kong dan yang menyombongkan diri sebagai Kang Lam Ciu Hiap? Bangsat besar Guat Kong balas memaki. Memang cocok sekali watakmu sebagai bangsat besar, datang-datang memaki orang, seperti orang yang miring otaknya, Kang Lam Ciu Hiap. Dengarlah baik-baik. Aku adalah Lui Syok, wakil ketua dari Hak Ipang di Tongkuan, sedangkan tuaku ini adalah Song Wucu, ketua dari Hak Ipang. Kau telah berlaku kurang ajar dan telah menghina Tau Cip dan Tau Teg di Hun Lam. Mereka itu adalah anggauta-anggauta perkumpulan kami, pantas, pantas Guat Kong mengangguk-anggukan kepalanya. Pantas saja nama Hak Ipang dibenci semua orang. Tidak taunya yang menjadi ketua dan wakil ketuanya orang-orang macam ini, aku pun pernah mendengar tentang kebusukan nama Hak Ipang, tiba-tiba Cui Giyok ikut bicara. Karenanya sudah lama aku ingin menegurnya. Sekarang pemimpin-pemimpinnya datang menyerahkan diri. Sungguh bagus, tidak usah aku mencapokan diri mencari, bukan main marahnya Song Wucu dan Lui Syok mendengar ucapan kedua orang muda ini. Perempuan busuk Song Wucu membentak. Siapakah kau yang lancang mulut ini Cui Giyok tertawa. Mau tahu aku siapa? Aku adalah malaikat penjaga sungai Yung Ting ini dan aku telah mendapat pesan dari Hel Yong Ong, Raja Naga Laut yang menguasai air, agar supaya aku menangkapmu dan melemparkan kau ke air agar dosa-dosamu dicuci bersih dengan air sungai ini. Anjing bertina Song Wucu memaki dengan marah yang luap-luap. Belum pernah ada orang yang berani menghina sedemikian rupa. Apalagi seorang darah muda seperti Cui Giyok. Maka ia lalu bergerak maju hendak menyerang, akan tetapi ia didahului oleh Lui Syok yang berkata, Tuako, biarlah aku yang menangkap domba bertina yang pandai berlagak ini. Harap Tuako membereskan saja Kang Lam Chiu Hiap. Memang Lui Syok berwatak licik. Ia telah mendengar dari Gang Bugi tentang kelihayaan Kang Lam Chiu Hiap, maka biarpun dulu di depan Gang Bugi ia bicara sombong, akan tetapi karena kini Gwad Kong bertawan seorang gadis muda, ia hendak mengambil resiko sekecil-kecilnya dengan melawan gadis itu. Melawan Kang Lam Chiu Hiap ada bahayanya menderita kalah. Akan tetapi menghadapi gadis muda ini tak mungkin akan kalah, demikian pikirnya. Ia bermaksud membuat malu darah muda yang cantik itu, maka begitu ia menubruk maju, ia mengeluarkan ilmu silatnya yang lihai, yakni ilmu tangkap yang disebut Siaukin Najil Hoat. Sebagaimana pernah ia pergunakan ketika ia melawan Tin Eng? Siaukin Najil Hoat ini dilakukan mengandalkan kekuatan jari tangan dan kecepatan gerakan. Setiap tangkapan atau cengkeraman ditujukan kepada jalan darah sehingga sekali saja tangan atau bagian tubuh lain dari lawan kena tertangkap, maka amat sukarlah bagi lawan itu untuk dapat melepaskan diri. Sambil berseru keras, Louis Yeok menyerang ke arah kedua pundak Cui Yeok dan ia merasa bahwa serbuannya ini pasti akan berhasil karena selain ia lakukan dengan amat cepatnya, juga ia melihat betapa gadis itu masih berdiri dengan bertolak pinggang, sama sekali tidak memasang kuda-kuda. Sementara itu, Seng Bucu juga maju menyerbu guat kong. Ketua dari Haipang terlalu percaya kepada kepandaian sendiri dan ia memandang rendah kepada guat kong yang masih amat muda, maka ia menyerang menggunakan kedua tangannya saja. Melihat betapa pemuda itu dengan sikap sembarangan berdiri dengan kaki kiri di depan dan dua tangan disilangkan di dada, ia lalu memajukan kaki kanan dan memukul dengan gerak tipu pek, wanhyanto, kerah putih persembahkan buah toh, dengan maksud untuk menipu. Dan apabila lawannya mengelak sambil mengundurkan kaki kiri, ia akan menyusul dengan kaki kirinya mengirim tendangan dibarengi dengan pukulan tangan kanan. Serangan yang dilakukan oleh Louis Syok dan Seng Bucu datangnya pada saat yang sama, dan keduanya telah merasa yakin bahwa serangan pertama itu tentu akan merobohkan lawan. Akan tetapi, tiga orang anak buah Hek Ipang dan nelayan tua yang menonton pertempuran itu, tiba-tiba membelalakan matu dan memandang dengan penuh keheranan ketika serangan itu bukan mengakibatkan robohnya guat kong dan cuwi giyok, bahkan tiba-tiba terdengar suara kaget disusul oleh melayangnya tubuh Seng Bucu dan Louis Syok ke sungai. Biur, biur tanda seru air memercik ke atas ketika dua tubuh ketua Hek Ipang itu menimpa air. Seng Bucu masih untung oleh karena ia terjatuh di air dengan kepala lebih dahulu sehingga ia dapat meluruskan tubuhnya dan kedua tangannya dipergunakan untuk memasuki air dengan baik. Akan tetapi Louis Syok terjatuh dengan pantat lebih dulu sehingga ia merasa pantatnya panas dan pedas. Guat kong dan cuwi giyok saling pandang dengan alis terangkat dan ulut tersenyum geli. Sungguh tak pernah mereka duga bahwa mereka mempunyai maksud dan gerakan yang sama yakni melemparkan kedua lawan itu ke dalam air. Maka tak tertahan pula keduanya tertawa bergelak sambil memandang ke arah dua orang lawannya yang sedang berenang ke pinggir. Seng Bucu dan Louis Syok menjadi marah sekali. Memang tadi mereka telah sangka dan terlalu memandang rendah kepada lawan yang muda-muda ini. Ketika tadi Louis Syok mencengkeram ke arah pundak cuwi giyok, gadis itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Menangkis, akan tetapi mengerahkan seluruh tenaga luakannya ke arah pundak dan mengeluarkan ilmu siakut hoat, melepas tulang melemaskan tubuh. Sehingga ketika kedua tangan Louis Syok mencengkeram pundak gadis itu, si ular belang terkejut karena kulit pundak gadis itu terasa amat licin dan tak dapat ditangkap. Sebelum ia menginsyafi bahwa ia telah melakukan serangan yang amat berbahaya bagi kedudukannya sendiri, tiba-tiba kedua tangan cuwi giyok telah menangkap leher dan bajunya, lalu melontarkan dengan tenaga luakang hebat ke sungai. Adapun Song Wucu ketika menyerang Guat Kong dengan pukulan pet, Wan Hyanto sama sekali tidak mengira bahwa Guat Kong sudah dapat menduga maksudnya, maka dengan sengaja pemuda itu melangkahkan kaki kiri ke belakang. Song Wucu menjadi girang dan cepat menyusul dengan tendangan kaki kirinya dan pukulan tangan kirinya. Akan tetapi, tiba-tiba Guat Kong berjongkok meluputkan diri dari pukulan lawan. Adapun kaki kiri Song Wucu menyambar ke arahnya. Ia menyambut kaki kiri itu dengan tangkapan tangan kanan dan sambil meminjam tenaga tendangan lawan, ia membetot dan melontarkan tubuh Song Wucu ke dalam air. Demikianlah, maka dengan amarah yang menyesakan pernafasan dan dengan pakaian basah kuyuk, Song Wucu dan Louis Hyok berenang ke pinggir dan melompat ke darat. Cui Hyok menyambut Louis Hyok dengan tertawa mengejek, Nah, baru sekali kau mencuci dosa, masih belum bersih. Masih kurang lama kau mencuci dosamu, Guat Kong menjadi gembira juga mendengar kejenakaan Cui Hyok, maka sambil tersenyum-senyum yang memanaskan hati, ia berkata kepada Song Wucu, Pang Cu, ketua, Orang bilang bahwa air sungai Yung Ting ini rasanya asin seperti air laut? Betulkah itu Song Wucu dan Louis Hyok menjawab ejekan ini dengan mencabut senjata masing-masing. Song Wucu mengeluarkan sepasang pedangnya, sedangkan Louis Hyok melepaskan sabuk ular belang yang tadi melibat di pinggangnya, Guat Kong dan Cui Hyok maklum bahwa kedua orang lawan ini betapapun juga tak boleh dipandang ringan dengan senjata-senjata mereka, maka kedua orang muda itu pun lalu mencabut pedang masing-masing. Guat Kong mengeluarkan Sin Eng Kiam yang bercahaya gemilang sedangkan Cui Hyok juga mengeluarkan sepasang pedangnya yakni Im Yang Siang Kiam. Berbareng dengan bentakan-bentakan mereka, Song Wucu menyerang Guat Kong sedangkan Louis Hyok menyerang Cui Hyok. Pertempuran yang amat seru terjadi di pinggir sungai itu. Benar-benar hebat dan menarik, karena Guat Kong yang berpedang tunggal menghadapi sepasang pedang Song Wucu. Sedangkan sabuk ular belang di tangan Louis Hyok yang lihai bertemu dengan sepasang pedang pula di tangan Cui Hyok. Louis Hyok adalah seorang murid tertua Kim San Pai. Maka ilmu silatnya sudah cukup tinggi. Dibandingkan dengan sutainya, yakni Gan Bugi, kepandainya masih lebih tinggi dan ditambah pula dengan pengalaman bertempur berpuluh tahun, maka ia benar-benar tangguh dan merupakan lawan berat. Juga Song Wucu lebih lihai lagi. Sepasang pedangnya berputar-putar cepat bagaikan sepasang naga berebut mustika dan sebagai seorang ahli Louis Hyok yang memiliki ilmu Louis Hyok yang amat tinggi, maka gerakan sepasang pedangnya itu mengeluarkan angin dingin yang mengerikan. Akan tetapi kini kedua orang pemimpin Hek Ipang itu benar-benar menjumpai batu karang. Betapapun lihainya Song Wucu, kini menghadapi Sin Eng Kiam Hoat yang dimainkan oleh Guat Kong, ia seakan-akan bertemu dengan gurunya. Pedang tunggal Duat Kong bergerak lebih cepat dan tiap gerakannya merupakan tangkisan dan serangan balasan yang berbahaya sekali sehingga dalam beberapa belas jurus Song Wucu telah terdesak mudur dan sepasang pedangnya tertindih, membuat ia sukar sekali mengirim serangan balasan. Apalagi Louis Hyok. Orang ini setelah bertempur belasan jurus, diam-diam mengeluh dan memaki kepada dirinya sendiri yang dianggapnya goblok dan buta sehingga tadi memilih gadis ini untuk menjadi lawannya. Biarpun ia belum pernah bertempur melawan Guat Kong, akan tetapi menghadapi kelihayan gadis ini, ia berani bersumpah untuk menyatakan bahwa kepandayan Guat Kong tak mungkin dapat setinggi gadis ini. Sebentar saja gerakan sabuknya menjadi kalut sekali. Sepasang pedang dari Cui Giok yang bergerak dengan tenaga lemas dan keras berganti-ganti membuat Louis Hyok menjadi pening kepala dan pandangan matanya menjadi kabur berkunang. Cui Giok memang seorang darah yang jenaka sekali dan ia paling suka mempermainkan orang. Apalagi kalau orang itu seorang penjahat yang dibencinya. Bagaikan seekor kucing betina menangkap tikus, ia tidak mau menamatkan riwayat tikus itu demikian saja tanpa dipermainkan terlebih dahulu. Kalau ia mau, sudah semenjak gebrakan pertama ia dapat membabat putus sabuk lawannya, atau bahkan melukai tubuh Louis Hyok. Akan tetapi ia tidak melakukan hal ini dan sengaja menanti sampai Guat Kong mengalahkan lawannya lebih dulu. Maka ujung pedangnya hanya mampir saja di pakaian lawannya sehingga baju Louis Hyok sudah bolong-bolong dimakan ujung pedang. Bahkan kulit tubuhnya di beberapa bagian juga terbawah hingga mengeluarkan darah dan terasa perih sekali. Di lain pihak, Guat Kong tidak mau mempermainkan song wujud sebagaimana yang dilakukan oleh Cui Giok. Pemuda ini mainkan pedangnya dengan hebat dan mendesak terus sambil mengirim serangan-serangan yang berbahaya. Sungguh pun ia tidak mau melakukan serangan yang mematikan atau membahayakan keselamatan lawannya. Ia hanya ingin merobohkan lawannya dengan luka seringan mungkin. Beberapa kali ia berusaha membuat kedua pedang lawan terlepas. Akan tetapi ternyata bahwa usaha ini amatlah sukar. Oleh karena itu Guat Kong menjadi penasaran sekali. Ia maklum bahwa berkat keuletan lawannya, maka amat sukarlah baginya untuk dapat merobohkan lawan ini tanpa mengirim serangan hebat yang dapat mengakibatkan luka berat atau kebinasaan. Maka setelah berpikir agak lama, Guat Kong lalu mencabut sulingnya yang disimpan pada buntalan pakaian yang diikat di punggungnya. Kemudian dengan suling di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, ia mendesak lagi. Bukan main terkejutnya hati Song Wucu melihat gerakan suling ini, karena tidak saja hebat dan liai, bahkan lebih berbahaya agaknya daripada pedang pemuda itu. Ia tidak tahu bahwa Guat Kong mainkan sulingnya dengan ilmu tongkat Sin Hang Tung Hoat, ilmu silat tingkat tinggi yang dipelajari dari Bok KWI Sian Jin. Dengan suling dan pedang di tangannya, maka sekaligus pemuda itu telah mainkan Sin Eng Kiam Hoat dan Sin Hang Tung Hoat. Sudah tentu Song Wucu tidak kuat menghadapi dua ilmu silat yang telah menggemparkan daerah barat dan timur ini. Maka mukanya menjadi pucat dan sepasang pedangnya tak berdaya sama sekali. Pada saat yang tepat, suling di tangan kiri Guat Kong bergerak menyerang dengan totokan jalan darah di bagian pundak dan pedangnya berkelebat mengancam pergelangan tangan lawan. Song Wucu menjadi bingung oleh karena gerakan kedua senjata lawannya itu benar-benar tak dapat diduga semula, maka ia terpaksa harus miringkan tubuh ke kiri untuk menghindarkan totokan suling dan menggerakan siang kiamnya untuk menangkis sambaran pedang. Akan tetapi pada saat itu ketika kedudukan tubuhnya masih buruk dan lemah, tiba-tiba kaki kanan Guat Kong menyambar dibarengi dengan ketokan sulingnya pada pergelangan tangan kanan lawannya. Song Wucu memekik nyaring dan untuk kedua kalinya, tubuhnya yang tinggi itu terlempar ke tengah sungai. Cui Giyok gelak terbahak melihat hal ini, maka sambil tertawa-tawa ia lalu mempercepat gerakan pedangnya yang menyambar-nyambar dan mengancam ulu hati dan leher lawan bertubi-tubi. Louis Giyok merasa bingung dan gelisah sekali, terutama karena ia melihat Song Wucu telah dikalahkan, maka sambil menangkis si Yamin mundur saja tanpa dapat membalas serangan cuwi Giyok. Hayo mundur! Terus sampai ke sungai. Kau harus mandi sekali lagi sambil berkata demikian, pedangnya berkelebat menghadang jalan keluar bagi Louis Giyok, sehingga si ular belang ini hanya mempunyai sejurus jalan, yakni di belakangnya di mana membentang sungai Yung Ting. Makin cepat cuwi Giyok berjalan dan mendesak, makin cepat pula ia mundur sehingga akhirnya ia sampai di pinggir sungai itu. Hayo, lekas lompat ke air. Kau harus mandi lagi seperti kawanmu karena pedang cuwi Giyok menyambar-nyambar dengan hebatnya, terpaksa Louis Giyok melompat ke belakang dan diurur untuk kedua kalinya ia pun dipaksa minum air sungai. Bukan main hebatnya hinaan yang diderita oleh kedua orang pemimpin Hek Ipang itu. Mereka adalah jago-jago silat yang terkenal dan ditakuti, dan banyak orang kengau menganggap mereka sebagai ahli-ahli silat berkepandayan tinggi. Siapanya bahwa pada hari ini mereka bertemu dengan dua orang muda yang mempermainkan mereka semaunya, seakan-akan mereka adalah dua ekor tikus kecil berhadapan dengan dua kucing besar. Lebih-lebih Song Wuchu. Pangcu ini telah membuat nama besar dan belum pernah ia dikalahkan orang dengan mudah. Kini setelah dipaksa untuk berenang melawan air sungai oleh seorang pemuda yang baru saja muncul di dunia Kang O, ia merasa gemas dan marah, sedih, malu dan penasaran sehingga ketika tubuhnya telah timbul di permukaan air lagi, ia memekik keras dan pingsan. Tubuhnya hanyut di bawah air dan baiknya pada saat itu tubuh Lui Siok yang melompat ke air jatuh menimpa badannya yang mulai hanyut. Lui Siok tadinya merasa terkejut sekali dan mengira bahwa yang ditimpa oleh tubuhnya adalah seekor buaya atau ikan besar. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang disangka ikan itu bukan lain adalah Song Wuchu, ia segera menolongnya dan membawanya ke pinggir. Ia dan Song Wuchu lalu ditolong oleh tiga orang anak buahnya dan ketika Lui Siok memandang ke arah kedua orang muda lawannya, ternyata Cui Giok dan Guat Kong telah naik ke atas perahu dan menyuruh nelayan tua itu mendayung perahu ke tengah. Sepasang anak muda itu berdiri di kepala perahu sambil tersenyum memandangnya. Lui Siok tak dapat berkata sesuatu hanya mendelikan macu memandang penuh kebencian dan sakit hati. Pengalaman dan pertempuran melawan dua orang pemimpin Hek Ipang itu membuat pergaulan antara Guat Kong dan Cui Giok makin erat. Sambil menikmati pemandangan yang sungguh indah di sepanjang sungai tiada hentinya mereka membicarakan kedua orang itu sambil tertawa-tawa gembira. Yang lebih gembira lagi adalah tukang perahu yang tua itu. Tiada habisnya ia memuji dan matanya yang sudah tua itu berseri-seri. Seumur hidupku belum pernah aku menyaksikan dua orang muda yang sehebat dan segagah kalian katanya sambil mendayung. Kalian merupakan pasangan yang paling cocok dan hebat yang pernah kujumpai, sama gagah, sama alok, pendeknya, hebat. Anak kalian kelak tentu seorang yang luar biasa dan, hush, lopek jangan bicara sembarangan. Kami bukan suami istri, juga bukan tunangan nelayan itu melongo dan memandang dengan heran. Jelas bahwa ia merasa amat kecewa. Adapun Cui Giok ketika mendengar ucapan kakek nelayan itu, merahlah wajahnya sampai ke telinganya. Semenjak saat itu, apabila mati mereka bertemu, Guat Kong melihat cahaya gemilang yang aneh di dalam manikmat juga disitu, sinar yang sebelumnya tak terlihat olehnya. Dan kalau dulu Cui Giok memandangnya dengan berani dan terbuka, kini gadis itu tidak berani menentang pandang matanya terlalu lama. Aneh, pikirnya. Akan tetapi sama sekali ia tidak dapat menduga apakah sebenarnya yang terdapat di balik sinar mati itu. Benar sebagaimana keterangan nelayan tua itu, perjalanan melalui air sungai Yung Ting itu aman dan menyenangkan. Tidak terdapat gangguan bajak sungai dan mereka kadang-kadang hanya bertemu dengan perahu-perahu nelayan yang menjala ikan. Akan tetapi ketika telah memasuki daerah Kiyang Sui yang banyak terdapat hutan-hutan lebat, muncullah bajak sungai yang pernah dituturkan oleh nelayan tua itu kepada mereka. Perahu mereka sedang berlayar dengan tenang melalui sebuah hutan dan pada sebuah tikungan yang tajam. Ketika perahu mereka baru saja memelok, tiba-tiba mereka berhadapan dengan lima buah perahu besar penuh dengan bajak-bajak sungai. Selaka nelayan tua yang mengemudikan perahu kecil itu berseru dengan wajah pucat. Minggirkan perahu ke darat kata Gwatkong yang duduk bersama Cue Giyok. Kedua anak muda ini masih tenang saja, bahkan ketika saling pandang, senyum gembira membayang di bibir mereka. Perahu-perahu bajak itu ketika melihat calon korbannya mendayung perahu ke pinggir, segera meminggirkan perahu pula dan terdengar seruan-seruan mereka diselingi suara ketawa. Mereka merasa gembira melihat betapa korban-korban mereka itu seperti hendak melarikan diri ke darat. Akan tetapi, alangkah heran mereka ketika melihat sepasang orang muda yang berada di perahu kecil itu setelah melompat ke darat. Bukannya mereka melarikan diri sebagaimana mereka sangka, akan tetapi bahkan berdiri di pantai menanti mereka dengan sikap menantang. Kepala bajak ini adalah seorang bermuka hitam bertubuh kurus tinggi. Ia bernama Oaye Bong dan telah bertahun-tahun ia hidup sebagai kepala bajak yang ditakuti orang. Tadinya ia bersama anak buahnya berpangkal di sungai Yung Ting dekat kota Kiang Sui. Akan tetapi belakangan ini setelah kepala daerah Kiang Sui, yakni Liu Tai Jin, mengerahkan tentara di bawah pimpinan Gan Bugi yang pandai untuk menggempurnya, sehingga pasukan bajak itu menjadi kocar kacir. Terpaksa ia melarikan diri dan kini melakukan pencegatan dan pembajakan di dalam hutan itu. Melihat betapa sepasang muda-mudi yang hendak dirampok itu mendarat, Oaye Bong lalu mengerahkan anak buahnya untuk mengejar dan ia pun terheran-heran ketika melihat sepasang orang muda itu tidak melarikan diri. Maka ia menduga bahwa kedua orang muda itu tentulah memiliki kepandaian. Setelah peraunya berada dekat dengan daratan, ia lalu berseru keras dan tubuhnya melompat ke darat dengan gesit. Beberapa orang pembantunya yang juga pandai ilmu silat, lalu melompat pula ke darat dan sebentar saja Guat Kong dan Cuwi Giok yang masih tersenyum-senyum itu telah dikurung oleh belasan orang yang dipimpin oleh pemimpin bajak. Para anggau tabajak hanya berdiri mengurung agak jauh sambil bersorak-sorak. Sementara itu, kakek nelayan yang mengantar Guat Kong, duduk mendekam di dalam perahunya dengan tubuh menggigil ketakutan. Kalian ini orang-orang kasar menghadang perahu kami, mempunyai maksud apa tanya Guat Kong kepada si muka hitam Oaye Bong. Oaye Bong tertawa geli dan kawannya pun tertawa bergelak mendengar pertanyaan ini. Orang muda, kata Oaye Bong. Kami adalah orang baik-baik dan kami takkan mengganggumu, asal saja kau tinggalkan semua barang-barangmu, berikut istrimu yang cantik jelita ini. Dengan jari pelunjuknya yang panjang, kepala bajak ini menunjuk ke arah Cuwi Giok. Merahlah wajah Cuwi Giok mendengar ini. Telah dua kali orang menyangka ia dan Guat Kong sebagai suami istri. Akan tetapi, kalau persangkaan nelayan tua membuat ia malu dan hanya diam-diam berdebar girang, adalah sangkaan kepala bajak yang amat kasar dan menghina ini membuat ia jadi marah sekali. Anjing bermuka hitam ia memaki sambil menuding ke arah muka Oaye Bong. Apa sih yang kau andalkan? Maka anjing buduk macam kau ini berani menjadi kepala bajak sungai. Hahaha Oaye Bong yang dimaki itu tertawa bergelak. Sungguh galak, makin galak makin manis. Kau cocok sekali untuk menjadi permaisuriku. Haha. Kurang ajar seru buat kau sambil mencabut pedangnya. Hatinya panas dan marah sekali melihat kekurang ajaran bajak itu. Akan tetapi Cui Giok berseru menahannya, jangan Guat Kong. Biar aku yang memberi hajaran kepada anjing buduk ini. Kalau dia belum melepaskan dua buah telinganya, aku tak mau ampunkan dia Cui Giok mencabut sepasang pedangnya. Guat Kong tersenyum. Ah, dasar kau yang sudah bernasib harus kehilangan telinga. Jagalah baik-baik daun telingamu. Muka hitam sambil berkata demikian, Guat Kong menggenjutkan kedua kakinya dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas dan ketika para penjahat dengan terkejut memandang ke atas, ternyata pemuda itu telah duduk di atas sebuah cabang pohon yang tinggi. Mereka merasa kaget sekali karena gerakan itu saja sudah cukup membuka mati mereka bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Akan tetapi telah terlanjur dan karena pemuda yang lihai itu tidak ikut menghadapi mereka, maka Oe Ye Bong lalu mencabut goloknya dan mendahului menyerang Cui Giok. Ia maklum bahwa pemuda itu amat lihai, maka lenyaplah keinginannya mengganggu Cui Giok. Ia hendak merobohkan gadis itu terlebih dahulu sebelum pemuda itu turun tangan. Kemudian kalau pemuda itu terlalu lihai baginya, ia akan mengeroyok dengan semua anak buahnya. Cepat sekali ia mencabut golok dan menyerang Cui Giok dengan sebuah sabetan ke arah pinggang. Inilah tipu gerakan Hon Cui Giok, angin meniup daun tua, yang dilakukan cukup gesit dan kuat. Akan tetapi dengan tertawa mengejek, pedang di tangan Cui Giok melakukan gerakan berbareng. Pedang kiri menangkis sambaran golok sedangkan pedang di tangan kanan menghantam ke arah pergelangan tangan lawan. Oe Ye Bong terkejut bukan main dan cepat menarik kembali goloknya untuk menghindarkan tangannya terbabat putus. Akan tetapi percuma saja ia mencoba menghindarkan diri. Oleh karena ujung pedang Cui Giok bagaikan hidup dan bermata terus mengikuti pergelangan tangannya dengan kecepatan yang menyilaukan mata, maka Oe Ye Bong menjadi makin gelisah. Lepaskan golok Cui Giok membentak dan Oe Ye Bong merasa betapa pergelangan tangannya menjadi perih sekali karena telah tertempel oleh mata pedang yang tajam. Ia tak dapat berbuat lain dan terpaksa melepaskan goloknya. Dalam kegugupannya, ia berteriak memberi komando kepada kawan-kawannya. Serbu setelah berteriak, kepala bajak yang licik ini lalu melompat mundur hendak lari. Kawan-kawannya yang semenjak tadi telah berdiri dengan senjata di tangan, segera maju menyerbu, mengeroyok Cui Giok. Akan tetapi gadis itu berseru keras dan begitu tubuhnya berkelebat, maka terdengarlah seruan kaget dan pedang atau golok di tangan para bajak itu beterbangan ke atas, ada yang patah, ada yang mencelat berikut jari-jari tangan yang terbabat. Putus. Jerit dan pekek terdengar dan keadaan menjadi amat gaduh. Oe Ye Bong masih mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring di belakangnya, anjing muka hitam. Tinggalkan dulu dua telingamu sebelum ia dapat mengelak, tiba-tiba kedua telinganya mendengar sambaran angin yang luar biasa dan tiba-tiba ia merasa kepalanya menjadi sakit dan perih di kanan-kiri. Ketika ia menggunakan kedua tangan untuk meraba ia menjerit keras karena daun telinga di kanan-kiri kepalanya benar-benar telah lenyap. Oe Ye Bong berhenti berlari dan membalikan tubuh. Ia melihat gagis yang luar biasa itu telah berdiri dengan tertawa bergelak sedangkan daun telinganya telah putus dan kini berada di depan kakinya. Melihat ini, makin sakitlah rasanya kepala yang luka itu. Maka tanpa dapat dicegah lagi, ia lalu menjatuhkan diri berjongkok dan mengaduh-aduh seperti seekor anjing kena gebuk. Nah, siapa lagi yang sudah bosan mempunyai daun telinga seru cuy giyok sambil memelangkan pedangnya di depan dada. Para pemimpin bajak telah merasai kelihayaan nona itu karena tadi ketika mereka menyerbu, dalam segerakan saja gadis itu telah berhasil merampas senjata dan melukai beberapa orang, maka kini tak seorang pun berani bergerak. Juga anak buah bajak yang tadinya bersorak-sorak, kini berdiri bagaikan patung, sama sekali tak berani bersuara maupun bergerak. Nelayan tua yang tadinya ketakutan, dengan memberanikan hati ia merangkak ke pinggir dan menyaksikan pertempuran itu. Kini ia menjadi lega dan girang bukan kepalang, maka ia lalu bangun berdiri dan dengan dada terangkat tinggi-tinggi dan kaki melangkah tetap, ia menghampiri kepala bajak dan kawan-kawannya. Sambil bertolak pinggang ia lalu berkata dengan suara keras, Nah, biarlah kali ini kalian mendapat pelajaran dan kapok. Kalian telah banyak mengganggu orang, banyak membunuh nyawa orang-orang tak berdosa. Kalau sekarang mendapat hukuman sebesar ini boleh dikatakan masih ringan dan terlalu murah. Jangan anggap bahwa di kolong langit ini tidak ada orang yang gagah seperti Syochia dan Kongcu ini. Tadi baru Syochia sendiri yang turun tangan, kalau Kongcu ikut marah, mungkin kepala kalian ini semua telah putus. Tidak berlutut minta ampun sekarang, mau tunggu kapan lagi bentakannya terakhir ini amat berpengaruh karena tiba-tiba semua anggauta bajak itu lalu menjatuhkan diri berlutut dan minta ampun. Bukan main senangnya hati kakek itu. Belum pernah ia mengalami hal seperti itu dan karena para bajak itu berlutut di depannya, maka ia merasa seakan-akan menjadi seorang raja. Ia lalu berkata lagi dengan suara gagah, mulai sekarang jangan kalian berani sekali lagi mengganggu lalu lintas di sungai Yung Ting ini. Ketahuilah aku adalah kawan baik sepasang pendekar ini. Aku tukang perahunya dan kalau kalian mengganggu perahuku dan perahu kawan-kawanku, tentu kedua pendekar gagah ini akan datang untuk menghukum kalian. Kemudian ia berkata kepada Cui Giok dan Guat Kong, Jiwi yang mulia, marilah kita melanjutkan perjalanan kita. Melihat sikap nelayan tua ini, Cui Giok dan Guat Kong tertawa geli dan merasa lucu sekali. Akan tetapi mereka menganggap bahwa sikap nelayan tua itu bukan tak ada artinya bagi keselamatan para nelayan. Maka Guat Kong hendak memperkuat ucapan nelayan tadi. Ia melompat turun bagaikan seekor burung garuda, kemudian menghampiri sebatang pohon yang besarnya sepelukan lengan. Ucapan Lopek ini harus kalian perhatikan dan tak hati, karena kami tidak mengancam kosong belaka. Kalau kalian melanggar, inilah contohnya dengan tangan kanannya, Guat Kong lalu memukul batang pohon itu dengan tangan dimiringkan sambil mengerahkan ilmu keraskan tangan Cinkong Pek Akojiu. Keraak batang pohon itu terpukul patah dan dengan mengeluarkan suara keras pohon itu tumbang. Para bajak melihat ini dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Batang pohon yang besar dan kuat itu sekali pukul saja patah, apalagi tubuh atau leher mereka. Maka mereka kembali mengangguk-anggukan kepala bagaikan ayam mematuk beras dan mulut mereka tiada hentinya minta ampun sambil berjanji akan mentaati larangan mengganggu sungai Yung Ting. Guat Kong, Cui Giok dan nelayan tua itu lalu berjalan kembali ke perahu mereka. Nelayan tua itu berjalan dengan lenggang dibuat-buat, kepala dikedikan dan dadanya yang kurus ditonjolkan dengan perasaan seakan-akan dialah yang menjadi pendekar gagah dan mengalahkan semua bajak kejam itu. Pelayaran itu dilanjutkan dengan penuh kegembiraan. Makin lama, hubungan antara kedua orang muda itu makin nerat dan ternyata mereka saling cocok. Terutama sekali Cui Giok. Nona ini tidak saja merasa kagum melihat Guat Kong akan tetapi juga api asmara telah membakar dan berkobar-kobar di dalam dadanya. Kalau dahulu dengan pedang ia sukar dirobohkan oleh Guat Kong, sekarang ia roboh betul-betul dan merasa bahwa tanpa Guat Kong di dekatnya, hidup akan sunyi tak berarti baginya. Oleh karena itu semenjak gangguan bajak-bajak sungai, mereka tidak mendapat gangguan lain, maka pelayaran berjalan lancar dan cepat. Apabila malam tiba, mereka berhenti di pinggir sungai, membuat api unggung dan tidur di bawah pohon. Kadang-kadang Cui Giok tidur di dalam perahu.